Perkongsian bekas pelawak Syarol Siroh menjadi perhatian apabila dia dilantik menjadi ahli Majlis Perbandaran Keluang MPK 2022-2022. Menerusi perkongsian di Instagram itu juga, Syarol mengakui tanggung jawab yang digalas selepas mengangkat sumpah sangat berat, namun akan berusaha bersama Menteri untuk memberi manfaat kepada penduduk Keluang. Tangan kita ringan semasa mengangkat sumpah, tetapi tanggung jawab dan amanah yang dipikul amat berat. Semoga barisan ini dapat bergerak bersama memberi manfaat penduduk Keluang. Kepada Allah, kita berserah tulisnya. Memetik utusan online, Syarol berjanji akan berusaha menangani isu gangguan gajah liar di sekitar Keluang walaupun isu tersebut sudah lama terjadi. Terima kasih.